Kalian para pecinta gunung atau hiking, siapa sih yang gak tau Gunung Everest? Yap, gunung ini merupakan gunung paling tinggi yang mendekati langit. Suhu dingin yang mencapai minus derajat, persediaan oksigen yang sangat terbatas, disertai juga cuaca yang sangat ekstrim, para pendaki yang ingin menahlukan gunung ini pasti menghasilkan korban setiap tahunnya. Di Gunung Everest, tidak ada tim SAR yang akan mengevakuasi korban, guys. Kira-kira kenapa ya guys? Berikut alasan mengapa jasad di Gunung Everest dibiarkan berserahkan versi Epic Vice. Puncak Gunung Everest, hanya 5 orang saja yang dapat menahlukan puncak gunung ini dalam sejarah Indonesia. Kita ambil satu kasus aja ya guys, dua mahasiswa Universitas Parahyangan yang bernama Francisca dan Dwi Lestari, mereka berhasil menahlukan gunung tertinggi di dunia itu. Mereka memberikan pernyataan bahwa mereka juga melihat jasad abadi akibat ingin menaklukkan gunung tertinggi ini. Dan mengapa tidak ada tim SAR mengevakuasi jasad? Jawabannya adalah karena biaya tim SAR ke sana mencapai biaya persiapan naik ke Gunung Everest, yakni senilai 1 miliar. Nah, bisa dibayangin gak sih guys, berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk mengangkut semua jasad yang ada di sana? Banyaknya faktor penyebab kematian di gunung tertinggi ini, maka setiap individu harus menyiapkan segala sesuatu dengan maksimal, baik fisik, peralatan, maupun mental. Dan jika ingin menaklukkan gunung tertinggi di dunia, maka wajar saja jika banyak rintangan dan tantangan seperti medan yang sangat ekstrim. Keseringan pendaki gugur dikarenakan tidak kuat menahan dinginnya cuaca atau hipotermia. Puncak Gunung Everest berada di 8.860 meter di atas permukaan laut, sedangkan di ketinggian 8.000 meter di atas permukaan laut sudah disebut sebagai mid zone atau zona kematian. Hal ini dikarenakan kadar oksigen yang tidak ada, pendaki harus membawa dua tabung untuk membawa dirinya sendiri agar tetap bisa bernafas. Sehingga memberikan pertolongan kepada orang lain pun menjadi banyak risikonya juga untuk diri sendiri. Pendaki yang ingin menaklukkan gunung tertinggi di dunia ini sudah pasti, dia mempunyai nyali dan tekad yang kuat dan sama saja siap menerima kematian di gunung tertinggi itu. Kalaupun kalian berangkat, Mendaki secara berkelompok, jika salah satu dari kalian tidak sanggup untuk melanjutkannya, maka siap atau tidak siap harus meninggalkan yang tidak sanggup. Di kasus ini bukan masalah tidak peduli satu sama lain, melainkan ini adalah gunung tertinggi di dunia dengan suhu dan cuaca yang sangat ekstrim. Jika si penolong menolong orang yang sudah lemah, maka ia akan ikut sama nasibnya dengan yang sudah lemah. Maka hal tersebut menjadi mustahil jika kita saling menolong. Jika ada insiden yang sangat tidak diinginkan dengan suhu dan tempat yang ekstrim, maka organ tubuh tidak akan bisa bekerja dengan baik. Maka dari itu sudah dipastikan perlahan-lahan ia akan meninggal dunia. Sudah dipastikan ada ratusan korban gunung Everest ini, sehingga dari banyaknya korban, ada yang menjadi sorotan The Green Boots. Ini adalah tempat para pendaki yang jatuh berbunyuran di zona kematian, dan juga Green Boots ini juga sebutan untuk si pendaki yang wafat di zona kematian dengan memakai sepatu boots berwarna hijau. Meskipun menyedihkan, tetapi jasad yang dibiarkan begitu saja ini sangat menolong bagi pendaki lain atau bagi para pendaki di masa depan. Karena dengan adanya jasad ini, para pendaki lain bisa tahu bahwa sedikit lagi puncak gunung Everest di sini. Nah, kira-kira begitulah alasan para tim SAR tidak mengevakuasi para jasad. Well, gimana nih pecinta gunung masih berani nggak untuk mendaki gunung tertinggi di dunia ini? Terima kasih telah menonton!